Intro Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui bagian hukum sekretariat daerah melibatkan 100 orang peserta untuk mengikuti acara penyeluhan hukum bagi aparat dan masyarakat desa pada bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Cianjur. Acara tersebut dibuka oleh asisten darah Kabupaten Cianjur, Bapak Budi Rahyutoyi pada hari Selasa 13 November 2018. Kegiatan penyeluhan hukum ini diselenggarakan di Aula Desa Soekaratu Kecamatan Gekbrong yang dihadiri oleh tiga narasumber atau pembicara khusus dan moderator untuk memberikan materi-materi kepada peserta yaitu narasumber pertama, Dr. Andes Haji A. Jajul dari Hakim Badia Utama pada Pengadilan Agama Cianjur dengan materi mengenai prosedur pelaksanaan isbat neka. Yang kedua, Lydia Indayani Umar SHMH dari P2TP2A Kabupaten Cianjur dengan materi mengenai implementasi penanganan kekerasan menghadap perempuan dan anak atau KTPA. Dan yang ketiga, Dr. Basuki SHMH selaku Kepala BNN Kabupaten Cianjur dengan materi mengenai sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam gabungan tim. Kepala bagian hukum Bambang Muhammad Tafib SH mengungkapkan inti dari kegiatan ini wajib untuk memberikan penyuluhan hukum dan mensosialisasikannya kepada aparat dan masyarakat desa dalam mewujudkan masyarakat lebih beradab. Kegiatan ini dimaksudkan supaya masyarakat ini mengerti, memahami, dan melaksanakan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah itu tujuan daripada diadakannya kegiatan penyuluhan hukum ini. Dan kebetulan sekali di desa Soekaradu ini kita lakukan tiga pemateri. Yang pertama ini masalah BNN, narkotika. Yang kedua adalah masalah istri batikah yang dilakukan oleh penyajinya dari pengadilan agama. Dan yang ketiga itu kekerasan dalam berubah tangga, kelecet, kesehatan soal, dan sebagainya. Nah itu di pembicaraannya dari BNV2-BNV2. Oke, oke. Kemudian saya selain yang ngajar, saya juga... Sangat-sangat penting soalan ini. Dalam hal lulus, maka perlu ada pengen dapat mempergi umroh, lalu sebagainya berbicara, datang ke pengadilan. Nanti dapat keputusan pengadilan bahwa dia yang terkesah perkawin ini. Kurung dari terapet-terapunnya syarab dan rukum perkawinan. Rukum perkawinan ini yang pertama adalah suami istri. Ayah itu suami istri, ada. Salah pengantin. Salah pengantin. Salah-salah suami istrinya. Yang kami sampaikan dalam sosialasi kali ini adalah pentingnya yang namanya pernikahan itu harus dikatakan secara resmi oleh KUA. Dan juga kami mengsosiasikan ketika orang itu tidak tercatat perkawinannya, kemah dia harus pergi untuk mencatat, untuk mendapatkan legalitas dari perkewipun. Itu dengan cara ikhbar mereka ke pengadilan. Dan yang selanjutnya, bahayanya ketika orang pernikahan tidak tercatat di KUA, dampak tidak baiknya itu panjang. Itu kami sampaikan juga dalam forum sosialisasi ini. Biasa menjuruhnya tercatat. Makanya di buat aturan untuk menjaga Allah. Alungan dua, tujuan syariat di antara kita. Tujuannya sekalian saya sama. Salah satu Allah membuat aturan tujuannya di antara. dan juga membuat aturan tujuannya di antara kita. Satu, itu adalah dua. Untuk.